Selamat malam, perkenalkan nama saya Gabriel Daanun Syasaw, NIM 2003030035. Saya akan membahas tugas pengantar sosiologi review buku ke-11, Perspektif Dalam Sosiologi. Bapak pertama, masih ada rasa krisis dalam sosiologi dan realisasi ambisi besar itu harus berkontribusi pada jika tidak memainkan peran kunci dalam rekonstruksi masyarakat yang rasional manfaat dari seluruh umat manusia sekarang tampaknya semakin jauh dari sebelumnya. Saat ini di sana bahkan ada kecurigaan bahwa disiplin tersebut benar-benar telah melakukan likuidasi sejak kami menulis Perspektifis in Sosiologi edisi pertama pada tahun 1979, sudah ada perubahan besar dalam sifat dari apa yang terjadi di bawah judul sosiologi. Jika sosiologi mungkin tidak kehilangan semua poinnya, kemudian ia telah kehilangan banyak kekasannya memang dalam sejumlah disiplin ilmu yang berbeda, termasuk untuk menyebutkan beberapa linguistik, psikologi, sejarah, media, studi, sastra, dan budaya. Dan bahkan arkeologi ada pengejaran masalah yang pada suatu waktu akan disebut-sebut sosiologis. Substitusi istilah teori sosial atau teori budaya Teori sosiologi sering menandai fakta bahwa diskusi tentang sebagai hal ditinjau dari segi sosialnya, alam sekarang berlangsung di banyak disiplin ilmu dan bukan hanya cabang akademis yang dipanggil sosiologi. Judul yang lebih baik untuk edisi kelima ini mungkin kemudian menjadi perspektif ini sosial teori karena pasti beberapa karya terbaru yang akan kami ulas dilakukan oleh para filsuf daripada sosiologi, pekerja ini sangat berpengaruh pada sosiologi itu sendiri. Banyak kecenderungan yang telah memunculkan perkembangan saat ini hadir setidaknya dalam bentuk yang baru lahir ketika edisi pertama keluar. Saat itu mereka hanya marginal, sekarang mereka telah meningkat ke status yang dominan dan menjadi besar pengaruh internasional dan interdisipliner. Bagian 1, bab 2, Karl Marx Pada bacaan yang telah kami berikan, Marx adalah seorang humanis karena dia dipahami sebagai memiliki mewarisi gagasan igelian bahwa manusia adalah pusat sejarah dan sejarah itu cerita perkembangan sifat esensial mereka, yaitu pikiran dalam kasus Hegel, kapasitas kerja kreatif di Marx. Dalam kedua kisah tersebut, seluruh fokus sejarah terpusat pada tema pemersatu tertentu. Tema ini untuk dilihat di setiap fase sejarah adalah bahwa masyarakat mewujudkan kontradiksi yang dominan ia dibentuk di sekitar pusat oposisi yang menentukan semua aspek lain dari keberadaannya. Kontradiksi seperti itu bisa terjadi ditemukan dalam suksesi setiap tahap sejarah karena tahap masyarakat berikutnya mengambil perkembangan lebih lanjut dari sifat terungkap dari spesies manusia. Bab 3, Max Weber Dalam beberapa tahun terakhir, ada perdebatan tentang apakah pekerjaan hidup WBR benar-benar kesetuan utuh dan jika demikian, apa tema pemersatu itu? Rasionalisasi telah dicalonkan dan kami dapat melihat bagaimana kasus seperti itu dapat dibuat. Kami menyarankan agar tidak benar-benar bertentangan dengan klaim bahwa perhatian utamanya adalah dengan individualitas modern. Kapitalisme rasional di barat karena rasionalisasi adalah sesuatu yang khas dan integral ciri kapitalisme sebagai sistem sosial. Akan menjadi jelas seberapa besar pengaruh WBR bahkan pada kaum markis Penekanan WBR pada sumber yang selalu irasional Dari yang tampaknya rasional fenomena seperti struktur dan prosedur administrasi dan pandangan hidupnya yang suram dalam masyarakat Yang tunduk pada dominasi birokrasi sangat didukung oleh Frankfurt Sekolah Begitu pula dengan Mikhail Foukal Mungkin yang paling banyak diakui dan berpengaruh dari pemikir terkini Dan bukan seorang markis memberi laporan kritis dan kebangkitan masyarakat modern Dan penyebaran yang meluas kontrol administratif yang meskipun dirumuskan dengan cara yang sama sekali berbeda dengan WBR Tidak kurang dari itu sangat dekat dengan WBR dalam karakterisasi strukturnya masyarakat modern Dengan penurunan kelas sebagai divisi sosial yang paling menonjol Dan hilangnya markis pengaruh langsung pendekatan WBR Untuk analisis ketidaksetaraan dengan penekanannya pada heterogenitas Kelompok status telah dilihat sebagai strategi yang lebih cocok untuk analisis startifikasi sosial Dalam dunia di mana kebangsaan etnis, jenis kelamin, dan agama adalah basis divisi Yang lebih menonjol dan sumber pembangkang sosial gerakan Emile Durkheim Pengaruh Durkheim pada sosiologi Anglo-Amerika dan antropologi sosial Inggris cukup besar Dia adalah salah satu tokoh kunci yang tahtalkot Persons Diidentifikasi sebagai membuat terobosan yang menentukan dengan keterbatasan pemikiran abad ke-19 Bagian penting dari teori Persons diturunkan langsung dari Durkheim Dan itu berasal mereka ia anggap sebagai pengaruh besar pada teori sosiologis abad pertengahan Namun reaksi terhadap Persons atas dasar konservatisme, fungsionalis, dan pandangan konsensus Yang diduga menekankan kesepakatan dan harmoni dalam masyarakat Dan mengecilkan konflik Berarti bahwa Durkheim dicerka karena konservatisme pandangannya Pada saat yang sama Ada juga reaksi keras terhadap metodologi pandangan Yang mengangkat Durkheim sebagai pendahulu Heroik atas dasar Yang dimiliki perusahaan menjadikan sosiologi ilmiah Dengan menjadikannya kuantitatif Melalui penggunaan statistik Yang canggih dalam Yang canggih dalam Suciit Suciit Dalam hubungan ini Durkheim diserang sebagai positifis Yang menjadi istilah pelecehan yang diterapkan Pada semua orang yang memegang kekuatan Sosiologi itu Jadilah ilmiah Saat ini penilaian yang keras dan meremehkan ini Sedang dipertimbangkan kembali Dan implikasi radikal dari pemikirannya sedang ditekankan Bagian 2 Bab 5 Konsensus dan konflik Parsons adalah tokoh penting dalam perkembangan sosiologi modern Hingga seterusnya Reaksi terhadapnya Seperti melalui pengaruh positifnya Meskipun dia terus melakukannya Penganut kontemporer Namun Keyakinannya bahwa Parsons Mengabaikan konflik kekuasaan dan Dominasi dalam masyarakat Memindahkan isu-isu Ini ke posisi sentral Dimana Bagi kebanyakan sosiolog Mereka tetap sampai hari ini Memang dilihatnya Yang setelah tahun 1960-an Paling menarik bagi komunitas Sosiologis telah menjadi orang-orang Yang telah memberikan magma sentral Pada hubungan kekuasaan Bapak 6 Interaksi simbolik Interaksi simbolik terus dipraktikan Dan penelitian tetap produktif Investigasi Tetapi telah menjadi terpinggirkan Relatif terhadap arus utama sosiologis pikir Direkreditkan Dengan membuat kontribusi penting Untuk relativizing sosial Pemikiran terutama melalui Ide-ide teori pelabelan Itu tidak kurang dianggap Sebagai telah ditinggalkan oleh Relativisme yang lebih drastis Dan mencakup segalanya Doktrin post-strukturalis Dan post-modernis Bapak 7 Etnometodologi Etnometodologi dihargai dan disalahkan Karena membuat salah satu yang paling kritis kontribusi Untuk destabilisasi Ortodoks sosiologis Yang telah didirikan Diri mereka sendiri Dalam sosiologi Anglo-Amerika Itu dianggap menyajikan Tantangan langsung kepada Kemungkinan segala jenis Pemahaman objektif Tentang realitas sosial Dan akibatnya Untuk realisasi mimpi sosiologis Teori besar Etnometodologi Seperti interaksi simbolik Telah terpinggirkan Dalam sosiologi Dan itu terus berkembang Paling luas dalam Hal analisis percakapan Yaitu area kerja yang sibuk Tetapi seringkali Tidak memiliki hubungan Dengan linguistik Daripada sosiologi Meskipun terpinggirkan Etnometodologi Tetap kontrofisial Sesuatu yang sangat umum Setidaknya harus diperhatikan Untuk dipuji sebagai Prekursor Poststrukturalis Dan postmodern Sikap dalam sosiologi Atau mengutuk Untuk memainkan peran Yang mengganggu Dalam teori sosiologis Dalam hal yang terakhir Ini mengintensifkan Banyak dari posisi Yang sintesis Dari teori sosiologis Sekarang harus mencoba Untuk mendamaikan Dengan beberapa Wawasan Etnometodologi Harus dimasukkan Kedalam campuran Teoritis Bagian ketiga Bab delapan Markisme Barat Meskipun tulisan-tulisan utama Mashab Frank Kruppfrut Dibuat pada periode Antara pada Akhir 1920-an Dan awal 1960-an Pengaruh langsung Mereka mencapai puncaknya Sejak awal 1960-an Ke awal 1980-an Dan sekarang Tertanam dalam Banyak budaya Intelektual Atau akademis Seperti yang ditunjukkan Dalam Bab 2 Dengan memudahkannya Minat baru-baru ini Pada ide-ide Markis Dalam sosiologi Kritik terhadap Masyarakat Industri Dan landasan Intelektualnya Dalam alasan Pencerahan Telah Pindah Mantel Kritik sekarang Telah beralih Ke Post Strukturalis Yang kita Diskusikan Nanti Tetapi Yang pemikirannya Seringkali Sangat cocok Dan Karena Berkelanjutan Ke Frank Krupp Tema sekolah Kami telah Menyebutkan Keraguan Sekolah Frankfurt Tentang Realisasinya Cita-cita Pencerahan Tetapi Dalam hal-hal Utama Posisi Yang Sambil Posisi Yang diambil Sekolah Ambivalen Gagasan Akal Yang diabadikan Dalam Institusi Masyarakat Industri Dikritik Karena Realisasi Ini Mengarah Pada Penyimpangan Dan Penurunan Nilai Nalar Yang bukan Karena Setiap Banding Atas Alasan Dicurigai Pihak Sekolah Pesimis Dengan Prospek Penggulingan Kapitalisme Revolusioner Sesuai Dengan Doktrin Markis Ortodoks Tetapi Namun Pendekatannya Pada Dasarnya Optimis Jika Hanya Beberapa Cara Yang Efektif Dapat Dilakukan Ditemukan Dengan Yang Menentang Lembaga-lembaga Yang berlaku Dari Masyarakat Industri Dan Mengekspos Kepalsuan Dasar Intelektual Mereka Maka Setidaknya Akan Ada Prospek Merekonstruksi Masyarakat Di sepanjang Kalis Yang Berbeda Yaitu Atas Dasar Rasional Litas Sejati Dan Kebebasan Bab Sembilan Strukturalisme Strukturalisme Memainkan Peran Yang Kuat Dalam Mengarahkan Kembali Sosiologi Anglo-Amerika Pemikiran Sosial Eropa Itu Juga Mendobrak Batasan Disiplin Sejauh Metode Strukturalis Yang Bersumber Dari Antropologi Dan Linguistik Ternyata Menjadi Sarana Menganalisis Fenomena Budaya Secara Umum Itu Memiliki Pengaruh Yang Sangat Kuat Karya Sastra Dimana Teori Menjadi Istilah Kunci Sebagai Hasilnya Dikombinasikan Dengan Pengaruh Perhatian Markisme Barat Dengan Hegemoni Budaya Sifat Strukturalisme Sebagai Bentuk Analisis Budaya Yang Sangat Mengalihkan Minat Ke Arah Analisis Tentang Apa Dalam Istilah Markis Fenomena Suprastruktur Sedikit Seperti Taklot Parsons Bagaimanapun Strukturalisme Mungkin Akan Lebih Berpengaruh Dalam Kaitannya Dengan Efek Reaksi Menentangnya Bukan Melalui Pencapaian Positifnya Bab 4 Bagian 4 Bab 10 Poststrukturalisme Mengabaikan Alasan Kritikus Poststrukturalisme Sering Memperingatkan Bahwa Penerimanya Dikaitkan Dengan Penolakan Keyakinan Pada Sains Dan Keunggulan Berbasis Ilmiah Kami Secara Teknologi Peradaban Yang Didukung Mereka Beragumen Bahwa Gagasan Seperti itu Mengancam Akan Menimbulkan Irrasionalis Kekuatan Yang Akan Mempercepat Akhir Peradaban Seperti Yang Kita Kenal Daripada Mencari Untuk Melawan Keberatan Semacam Itu Setidaknya Beberapa Poststruktural Poststruktur List Tampaknya Senang Di Dalamnya Bersukarya Dalam Gagasan Bahwa Dengan Tulisan Mereka Dapat Membawa Bangunan Besar Barat Peradaban Runtuh Ada pun Penggantinya Mereka Mungkin Menyambut Baik Runtuh Ke Dalam Anarki Sebagai Yang Lebih Baik Daripada Yang Lebih Buruk Tetapi Mereka Tidak Mengenalkannya Lagipula Jarak Melawan Mereka Adalah Jaringan Yang Luas Mengakar Dalam Dan Meliputi Semua Kekuatan Penindas Yang Untuk Sebagian Besar Waktu Berhasil Menggambarkan Diri Mereka Sendiri Sebagai Pengaruh Yang Meningkatkan Progresif Dan Membebaskan Mereka Tidak Dapat Dihadapkan Atau Dibalik Pada Skala Umum Karena Mereka Benar-benar Terjalin Bahkan Dengan Detail Kehidupan Di Masyarakat Ingat Metafor Kapiler Tetapi Hanya Dapat Ditantang Secara Khusus Poin Dan Dengan Cara Yang Cukup Spesifik Bab Sebelas Mikkel Volklaut Poin terakhir Diskusi Kita Mungkin Telah Menunjukkan Hal Itu Meskipun Struktur Listnya Predisposisi Karya Volkout Melibatkan Perpaduan Ide Durkimin Dan Weberian Kami telah Mencatat Kemiripan Dengan Kehasikan Weber Proses Rasionalisasi Dan Pengembangan Apa yang Kita Sebut Sebagai Total Masyarakat Yang Dikelola Tulisan Durkim Kemudian Tentang Sifat Sosial Daripada Pengatuan Dan Asal-usul Kategori Pemikiran Komponen Penting Lainnya Dalam Karya Volkout Dengan Jelas Menginformasikan Penyelidikannya Tentang Cara Kategori-kategori Khususnya Ilmu-ilmu Bisa Berasal Arti Penting Dari Warisan Sosiologis Klasik Menunjukkan Volkout Beberapa Hal Membuat Adaptasi Strukturalisme Yang Nyaman Secara Sosiologis Konsisten Dengan Tema Dominan Dalam Tradisi Klasik 12 Post Strukturalisme Dan Post Modernisme Pekerjaan Yang Telah Kita Ulas Dalam Bab Ini Seringkali Dicirikan Sebagai Nihilistik Artinya Menolak Semua Keyakinan Dan Nilai Yang Sudah Mapan Keyakinan Yang Telah Lama Kokoh Dan Mengakar Yang Diwariskan Oleh Pencerahan Tentu Saja Terbuka Untuk Diberhentikan Dalam Konteks Teori Gagasan Disiplin Mulai Terdengar Tidak Tepat Dengan Sarannya Tentang Bidang Kegiatan Yang Terbatas Tegas Berbeda Dan Independen Dan Saran Lebih lanjut Dari Regulasi Dan Pengaturan Sendiri Melalui Subordinasi Untuk Mengontrol Metode Penyelidikan Jadi Jadi Pendekatan Yang Diting Dalam Bagian Empat Sering Dituduh Membawa Akademik Kedalam Kekacauan Intelektual Dan Politik Setidaknya Kritik Itu Pencerahan Berarti Dalam Kaitannya Dengan Teori Pengambaran Ulang Intelektual Secara Drastis Batas-batas Dan Meninggalkan Teori Dan Metodologis Tradisional Ambisi Ilmu Sosial Terutama Ambisi Yang Ketat Dan Menyeluruh Metodologis Penyelidikan Standar Dan Skema Teoritis Universal Yang Mencakup Semua Bab 13 Kembali Ke Teori Sosiologis Teoritis Dan Sintesis Para Alih Teori Diuraikan Dalam Bab Ini Telah Berusaha Untuk Menanggapi Pandangan Pemikir Poststrukturalis Dan Postmodernis Yang Mempertanyakan Kemungkinan Seorang General Penjelasan Teoritis Tentang Totalitas Masyarakat Dan Upaya Menghilangkan Disiplin Demarkasi Sedangkan Sintesis Menegaskan Kembali Klaim Teori Sosiologis Sebagai Lebih Dipahami Secara Tradisional Tidak Kurang Semuanya Juga Beranggapan Jika Sosiologis Teori Tidak Akan Dibubarkan Kemudian Harus Direkonstruksi Untuk Menghapus Ketengkangan Jika Bukan Inkonsistensi Langsung Yang Terus Menjadi Sumber Perbedaan Pendapat Dan Sengketa Mendasar Dalam Sosiologi Upaya Rekonstruksi Mereka Telah Dilakukan Tidak Melalui Inovasi Radikal Dalam Asumsi Dasar Tetapi Sebagian Besar Oleh Rekombinasi Elemen Elemen Yang Ada Menjadi Skema Yang Konon Lebih Inklusif Bagian 5 Bap 14 Dari Kelas Kibudaya Sketsa Sejarah Meskipun Tidak Diterima Secara Universal Adalah Bahwa Sosial Prasyarat Dari Pemikiran Modern Hancur Dan Bahwa Struktur Buatan Pemikiran Modern Menjadi Semakin Jelas Untuk Memastikan Bahwa Ini Adalah Yang Terbaik Perangkapan Fundamental Akan Kehilangan Kendali Inti Dari Pemikiran Modern Adalah Asumsi Bahwa Ia Telah Menangkap Sifat Tunggal Dan Esensial Dari Realitas Itu Sendiri Sebuah Asumsi Yang Menopang Kehadiran Dan Prestasi Ilmu Itu Sendiri Sifat Dari Pemikiran Ilmiah Sejauh Ini Memberikan Pameran Yang Paling Eksplisit Dan Menyeluruh Tentang Bentuk Apa Pemahaman Atau Realitas Membutuhkan Harus Mengambil Sains 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 Bekerja Menuju Satu Hal Tanpa Henti Menyeluruh Terpadu Sepenuhnya Dan Mencakup Semua Sudut Pandang Memang Yang Paling Canggih Perjuangan Kontemporer Mengarah Pada Teori Segalanya Yang Dinamai Dengan Tepat Perhatian Kritis Tetap Pada Cara Penemuan Ilmiah Mungkin Terkait Dengan Katakanlah Kepentingan Majikan Daripada Karyawan Tetapi Fokusnya Diintensifikan Pada Gagasan Rasionalitas Ilmiah Itu Sendiri Bap 15 Sosiologi Emancipatoris Feminisme Queer Teori Dan Teori Pasca Kolonial Kami Mencatat Sebelumnya Dalam Buku Ini Bahwa Ada Bahwa Arah Pemikiran Sosiologis Masuk Tahun 1960-an Ketika Mulai Ditetapkan Sebagai Mata Pelajaran Universitas Di Inggris Adalah Dibentuk Oleh Keadaan Politik Dan Ekonomi Saat Itu Kami Melanjutkan Untuk Menyarankan Bahwa Jalan yang Diambil oleh Sosiologi Selama Setengah Abad Terakhir Paling Baik Dipahami Dengan Melihatnya Dalam Konteks Politik Dan Ekonominya Sebagai Rangkaian Tangkapan Terhadap Peristiwa Dan Gerakan Di Masyarakat Luas Jalan ini Paling Terlihat Dalam Kaitannya Dengan Teori Teori Yang Dipertimbangkan Di bab Ini Teori Feminis Teori Queer Dan Teori Postkolonial Adalah Upaya Untuk Melakukannya Membentuk Pemikiran Sosiologis Untuk Memberikan Perspektif Kritis Tentang Apa Adanya Dianggap Perkembangan Politik Dan Moral Fundamental Dalam Masyarakat Kontemporer Tugas Teori Sosial Ada Dua Satu Untuk Berteori Perkembangan Ini Sehingga Layak Pemahaman Tentang Sifat Dan Signifikansinya Tersedia Dua Untuk Mempromosikan Pada Saat Yang Sama Waktu Kemajuan Agenda Moral Dan Politik Yang Menantang Liberal Demokrasi Status Kuo Tujuan Tujuan Ini Tentu Saja Sama Dengan Tujuan Yang Menginspirasi Para Sosiolog Setengah Abad Yang Lalu Untuk Mengambil Tugas Membangun Teori Neomarkis Misarakat Modern Jelas Kemudian Bahwa Sementara Politik Mungkin Telah Berubah Visi Sosiologis Belum Gagasan Tentang Sosiologi Tentang Disiplin Kritis Yang Dipopulerkan Pada Tahun 1960-an Masih Berlaku Bergoyang Namun Ini Tidak Berarti Bahwa Visi Ini Dipahami Dan Diterapkan Di Dengan Cara Yang Sama Seperti Sebelumnya Seperti Yang Telah Kita Lihat Gegasan Sosiologi Itu Kritis Mengandaikan Kepemilikan Teori Umum Masyarakat Dan Sejarah Diterima Begitu Saja Oleh Sosiolog Berorientasi Markis Dijauhi Oleh Pemikiran Emancipatoris Kontemporer Ini Tidak Hanya Bawah Politik Kelas Diambil Alih Oleh Politik Identitas Tetapi Juga Totalisasi Kerangka Rentang Global Markisme Diganti Dengan Yang Terfagmentasi Terlokalisasi Perspektif Dimana Ada Strategi Sekarang Hanya Ada Taktik Politik Sebagai Sejarah Aksi Telah Digantikan Oleh Politik Sebagai Sebagai Spontanitas Adehok Dimana Teori Pernah Dicari Dan Diklaim Menemukan Dasar Untuk Kepastian Sekarang Menekankan Keberpihakan Pengatuan Itu Keterbatasan Yang Mungkin Dan Ketidak Sempurnaan Perlawanan Emansipasi Tidak Lagi Memiliki Sejarah Di Sisinya Sekian Dan Terima Kasih